Halo teman kece, kali ini saatnya kita mengenal fitur-fitur video editing di CapCut. Nah, kalau kalian sudah mengklik CapCut, akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada buat video baru, ada template video. Oke, kita klik template video. Template video ini menyajikan banyak template yang bisa kamu pilih untuk editing video. Kalian tinggal pilih saja. Misalnya, kalian mau, oh kiranya ini bagus deh. Kalian lihat previewnya dulu, tanpa klik. Hanya geserkan kursor kalian. Misalnya sinematik gimana sih? Nah, kalian bilang, oke ternyata seperti ini sinematik. Misal ini. Nah, tanpa di klik, ingat tanpa di klik hanya untuk melihat previewnya. Sampai kalian benar-benar menemukan template yang tepat bagi kalian. Nah, ini ada template fanplay. Oke. Ada fitur template beat. Atau yang biasa kalian tahu tentang jeduk-jeduk. Oke. Kemudian ada bisnis. Nah, ini untuk komersil ya. Selanjutnya, kebersamaan misalnya dengan sahabat kalian, dengan teman kalian. Selanjutnya ada fitur vlog. Ada perayaan animasi lirik video nih. Biasanya yang mungkin mau edit-edit video yang ada lirik lagunya. Ada status WA. Misalnya tentang maulid nabi nih. Bisa. Menggunakan CapCut. Nah, status WA yang ada kata-katanya juga bisa. Nah, sekarang kita coba lihat. Misalnya kita klik video baru. Kita lihat fitur-fitur editing video. Di sini ada fitur upload. Nah, ini adalah gunanya untuk upload video kamu. Misalnya di sini. Tidak bela mau upload satu video. Oke. Kita tunggu dulu. Pastikan ketika kamu membuka CapCut, kamu memiliki internet yang cukup untuk mengedit video. Karena CapCut ini adalah aplikasi editing video secara online. Oke. Kita misalnya menggunakan. Oke. Klik untuk unggah. Selanjutnya kita coba yang begini. Oke. Nah, di fitur editing video ini nanti kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah untuk menggerakkan di bagian mana kalian mau melihat di menit keberapa, di detik keberapa kalian mau lihat video kalian. Nah, di sini ada type-nya. Nah, di sini adalah misalnya kalian melihat jarum di sini. Otomatis jarum ini menunjukkan detik. Oke, setengah. Oke, di ketiga. Dan total dari waktu videomu adalah 5 detik. Nah, di sini ada juga video yang ada gambar gunting ini, pengeditan perbasis krim. Ada juga cermin. Oke, kita refresh dulu karena ada gangguan. Oke, kita lanjutkan di sini. Misalnya kita sudah upload ini nih. Nah, di sini ada pengeditan perbasis krim, jermin, pangkat, kemudian putar mundur, dan juga hapus. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan menyesuaian warna. Ada fitur campuran juga, opasitas, merasparansi video kalian. Kemudian transformasi. Nah, ada juga fitur latar belakang. Kita bisa menambahkan latar belakang. Misalnya kalian untuk isteri videonya. Kalian buat latar belakangnya menjadi... Oke, latar belakangnya kabelnya mau kasih warna kuning. Puning, kuning, mana nih kuning. Oke, seperti ini. Nah, otomatis latar belakangnya akan berubah. Oke, ini juga bisa kabur. Ada juga... Oke. Nah, ini ada latar belakangnya seperti ini juga. Oke. Kemudian ada fitur alat kerdas. Untuk hapus latar belakang dan juga memperbaiki. Selanjutnya ada fitur audio. Untuk kamu mengatur volume. Kemudian memudar masuk dan keluar. Peredam kebisingan juga bisa di cap cut. Misalnya kamu membuat video. Ternyata ada suara-suara bising dari luar. Bisa kamu minimalisir dengan mengklik peredam kebisingan. Bisa membuat efek suara juga. Biar seperti gemetar. Atau misalnya seperti tupai. Seperti robot. Kemudian kalian juga ada fitur animasi keluar masuk video. Dan fitur kecepatan. Misalnya kalian mau kecepatannya 58 kali tuh. Nah, dari 5 detik tadi. Nah, jadi cuma 3 detik. Oke. Ada durasi. Ada juga nada. Selanjutnya ada fitur juga. Oh ya, di sini ada nama. Misalnya di sini flash video. Oke. Di sini ada zoom. Kita bisa zoom. Biar kelihatan detailnya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita juga ada fitur stock video. Nah, misalnya kita mau nambahkan nih. Kita, misalnya kamu pengen nambahkan stock video. Tapi, videomu kurang. Kalian bisa menambahkan juga dari template senfa. Oke. Misalnya kita tambahkan video ini. Oke. Jadi, akhirnya bertambah. Selanjutnya ada fitur foto. Kita juga bisa menambahkan foto dalam video kita. Jadi, kita bisa ngedit video ini. Dimasukkan foto juga. Ini ada fitur audio. Kita bisa cari musik. Kita juga bisa menggunakan efek suara. Kemudian ada fitur teks. Ada fitur keterangan. Ada keterangan otomatis. Biasanya seperti ada subtitlenya. Nah, keterangan manual dan juga literat otomatis. Dan di sini juga ada transkrip pengeditan berbasis transkrip. Bisa ditambahkan stiker. Ada efek juga. Kemudian transisi. Dan juga filter. Oke. Dan terakhir ada juga fitur export. Tentunya ketika kalian mengedit video ada namanya fitur export. Jangan lupa untuk di sini. Oke. Nah, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada di pengeditan video CapCut. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk mencoba di rumah. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk mencoba di rumah.